Ya Pak Merus, saya sudah sidang perdana kasus korupsi IKTP di Tipikor Jakarta Pusat, namun terdakwa tidak membacakan eksepsinya dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Tentang ada yang dengar, ada yang tidak dengar, ada yang tidak tahu, itu ada kesempatannya sendiri yang akan dilipas. Baik, saya berhubungi bersyukur dan semuanya untuk para pendakwa bersenangan dengan dakwaan yang harus saya dibilang dibacakan, dan nanti akan dibuat dengan eksepsi atau adik-adik yang akan dilanjutkan, silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Saya ingin jumlah saksi-saksinya sebanyak, kalau saya tidak salah, 294 saksi. Namun, demikian karena penelitian perencanaan tidak akan menghadirkan tesebulan saksi-saksi yang telah ada diperlengkan perkara, kami akan memilih saksi-saksi yang beruntung untuk menetakwaan yang ada dikeningnya. Kira-kira apa yang sudah bisa dikasihnya jumlah kasus, jumlah yang saya dibilang? Sampai hari kemarin kami menetapkan sekitar 133 saksi yang ada diperlengkan. Ya, baik dengan apa yang disampaikan oleh penelitian dalam peradilan negara ini, majelis sakin yang seduji ngomong kepada para manusia tubuh, ini harus menghadapi proses pemeriksaan panjang dan melelahkan. Sehingga pada kesempatan ini juga saya cintur supaya kita semua yang berlibat dalam peradilan ini dapat menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional. Baik dengan saksi seperti itu, kira-kira berapa yang ada diperlengkan dalam peradilan ini? Terima kasih. 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 Terima kasih.